dan ini menarik nih, di open di harga 5 juta rupiah kita akan coba cek sedikit next guys, ada Toyota Avanza G 2016 automatic transmission di 25 juta rupiah ini ada mobil low kilometer nih guys, langsung aja kita cek oke guys, di depan kita ada yang menarik nih, Fortuner Diesel di open di 174 juta rupiah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di Balelang JBA dan kita akan coba cek nih, dari open house Balelang JBA ada unit-unit apa aja yang menarik jangan lupa juga buat teman-teman, langsung cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang JBA jangan lupa juga follow instagram dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update dari Dozo21 oke guys, ada unit-unit apa aja nih yang menarik di Balelang JBA pada siang hari ini teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua oke guys, kita mulai dari Honda Brio ya ini adalah Honda Brio Satya 1200cc yang tipe E tahun 2017 otomatik transmission dan warnanya merah seperti ini odometernya di Rp60.000an eksterior B, interior B mesinnya di B pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin ya dan ini menarik nih, di open di harga Rp5.000.000 kita akan coba cek sedikit nah kalau dari kondisi warna catnya ini masih terbilang cukup oke headlamp dan fog lampnya ini masih terbilang cukup baik ya kalau di bagian bannya ini velgnya masih OIM dari bawaan Honda nya tapi kondisi bannya ini kurang lebih udah sekitar 40% ya di sebelah kanannya ini kondisinya masih terbilang cukup lempang dan cukup oke ya dan ini di bagian belakangnya dari Brio Satya dan masih terbilang cukup oke cukup apik, masih presisi stoplight masih terbilang cukup oke sudah ada sensor parkirnya pastinya di bagian belakangnya ya dan di kondisi bagian sebelah sisi kirinya ini masih terbilang cukup oke memang masih terbilang grade B semua ya eksterior B, nah kita coba intip sedikit bagian di interiornya oke guys kalau kita lihat di bagian interiornya masih oke joknya masih trim bawaan pabrik warnanya agak sedikit putih masih oke, masih bersih bagian konsol tengahnya bersih bagian dari dashboardnya juga terbilang oke door trimnya juga belum ada kusam bagian setir masih oke dan head unit masih bawaan ya double din seperti itu dari Hondanya oke guys ini adalah Honda Brio Satya E 1200cc tahun 2017 dan ini odometernya ada di Rp60.000an eksteriornya masih B, interiornya B dan juga mesinnya masih terbilang cukup baik pajaknya mati di bulan 5 2020 dan disini di open di harga Rp5.000.000 ya jadi teman-teman bisa langsung cek di jba.co.id oke lanjut guys, disini ada mobil Rp5.000.000 lagi Toyota Avanza G 2015 Automatic Transmission odometernya masih di Rp63.000an masih serba B juga, eksterior B, interior B mesinnya juga di B pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin di open di Rp5.000.000 nah ini kita coba cek, katanya masih serba B kalau di bagian eksteriornya ini masih terbilang cukup oke dan kondisi catnya masih shiny di bagian bannya, kaki-kakinya velg masih OEM dari Toyota dan kondisi bannya kurang lebih 55-60% ya masih tebal tapi agak sedikit retak kita cek di sisi satunya ini di bagian sisi satunya dan semuanya masih oke presisi dan cukup lempeng ya kalau untuk masalah body nah ini kita coba langsung cek belakangnya nih nah kalau di bagian belakangnya pun juga masih terbilang cukup baik sih menurut gua, masih presisi stop lemnya masih oke ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya ya dan ini adalah di bagian interiornya masih terbilang cukup bersih dan cukup bagus ya joknya masih trim bawaan pabrik di bagian dashboard belum terlalu ada banyak kusam head unitnya masih single din masih bawaan ya dan agak sedikit kusam sih di bagian dari door trimnya apalagi di bagian armrestnya ya plafon masih terbilang cukup oke sih oke guys sekali lagi ini adalah toyota avanza g automatic transmission tahun 2015 odometernya di 63 ribuan pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin eksteriornya masih B interior B dan mesinnya juga B di open di harga 5 juta rupiah di balai lelang JBA dia ada di lot 48 jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id next guys ada toyota avanza g 2016 automatic transmission di 25 juta nih warna silver odometer di 73 ribuan eksterior C interior B mesinnya di B pajaknya mati di bulan 3 2019 dan ini salah satu jadi PRnya topannya di 25 juta rupiah kita coba cek aja langsung masih presisi di bagian bumper sebelah kiri dan bagian bumpernya headlampnya masih terbilang cukup baik fog lampnya juga masih oke masih normal nih dari sebelah kiri di depan nih oke jadi belum ada yang kenyok velgnya masih OEM dari toyota dan kondisi ibannya masih 70% nih kurang lebih jadi masih oke banget nih ini di bagian sebelah kanan dari depannya di bagian vendernya ini sudah ada beberapa yang harus di repair karena ini sudah agak sedikit keriting ya di bagian fender tapi masih presisi di bagian bumper dan juga vendernya lalu masih normal di bagian sisi-sisinya nih di bodinya jadi masih terbilang cukup oke hanya di fender nih salah satu PRnya juga di eksterior lalu kita cek di bagian belakang ini masih terbilang cukup normal ada endbarnya dan ada 2 titik sensor parkir di belakang stop lampnya masih terbilang cukup baik dan kondisinya masih terbilang normal hanya ada beberapa lecet atau baret-baret di sebelah kanan yang minor jadi ini butuh di repaint tapi ini kondisinya masih overall terbilang cukup baik sih menurut gue untuk eksterior kita intip bagian interiornya oke kita sudah masuk di bagian interiornya trimnya masih bawaan dari pabrikan dan kondisinya ini mulus ya masih oke banget baunya di dalam masih wangi dan door trimnya juga terbilang masih kondisi oke masih bagus di bagian dashboardnya belum ada yang kusam termasuk di bagian setirnya nih klaster meternya juga masih terbilang cukup baik ya head unitnya masih bawaan dari toyotanya dan ini kondisi di interior kalau gue bilang masih B nih ada double blower di atas dan bagian plafonnya nih terbilang kondisinya masih bersih oke guys ini adalah toyota avanza g 2016 automatic transmission dan disini odometernya di 73 ribuan eksteriornya C interiornya B tadi masih bagus banget ya dan kondisi mesinnya masih B nih PR juga dipajak di bulan 3 2019 kemarin dia opennya di 25 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id ini ada mobil low kilometer nih guys langsung aja kita cek ini adalah toyota agi agi 2019 manual transmission masuknya di 1200 cc warna kuning seperti ini odometernya masih di 2000an nih eksterior B interior C mesinnya di B pajaknya mati di bulan Agustus 2020 nanti di open di 90 juta rupiah kita langsung cek aja yang pasti 2019 ini masih orisinil semua cetnya ya warna kuning dari toyota lalu di bagian headlampnya ini masih terbilang cukup oke termasuk fog lampnya lalu di bagian bumper sebelah kanannya ini masih terbilang cukup lempeng masih normal dan masih terbilang cukup baik ya kita cek di sisi satunya kalau di bagian sebelah kiri dari depan ini kondisinya masih terbilang cukup normal belum ada yang lecet-lecet atau di penyok ya ini masih terbilang cukup baik kita langsung intip di belakangnya coba oke guys ini di belakangnya dari Agia masih normal ada 2 titik sensor parkir di belakangnya belum ada kamera mundurnya dan disini kondisinya masih terbilang cukup baik ya stop lampnya masih oke banget dan sudah ada semi diffuser di bagian body kitnya ini sih kalau gue bilang masih terbilang cukup oke nih low kilometer loh 2000an kilometernya nih kita intip coba bagian interiornya sedikit oke guys no doubt di bagian interiornya nih masih terbilang cukup oke trim bawaan pabrik masih bagus banget belum ada sama sekali kotor ataupun kusam ya di bagian door trim ataupun di pelafon kondisi dashboard dan juga setirnya masih terbilang cukup baik nih menurut gue dan buat temen-temen ini mobil masih terbilang semi baru lah jadi ini masih terbilang cukup baik di bagian interior ya oke guys ini adalah Toyota Agia G 2019 manual transmission ini masuknya 1200 cc warna kuning dan masih oke banget odometernya nih cuma 2000an nih masih di 2000an masih oke banget eksteriornya masih B interior C dan juga mesinnya di B pajaknya mati di bulan Agustus 2020 nanti dan disini di open di 90 juta rupiah jadi buat temen-temen yang tertarik dengan Agia ini langsung aja cek di jba.co.id oke guys lanjut di depan kita ada Biante coba kita cek aja dulu oke guys ini ada Mazda Biante 2014 automatic transmission odometer di 54 ribuan pajak mati di bulan 8 2021 nanti eksterior B interior B mesin B masih full original di bagian catnya di open di 150 juta rupiah kita coba cek oke guys di depan kita nih ada Mazda Biante 2014 kondisinya masih oke ya kalau kita lihat nih udah siap pakai headlamp dan bagian fog lamp nih masih terkategori oke di bagian grill juga masih terkesan oke belum ada corrosi untuk di bagian chrome-nya di bagian velg masih OEM dari bawaan Mazda-nya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai nih guys kirang lebih sekitar 50-60% sisanya di bagian kirinya masih cukup resisi kita cek di sisi satunya oke guys di bagian sisi sebelah kanan dari unitnya masih terkategori cukup oke masih cukup resisi dan masih terbilang cukup siap ini untuk di bagian catnya kita intip di bagian belakang nah di bagian belakang dari Biante masih terkesan cukup baik banget nih guys untuk di bagian stop lamp-nya dan juga reflektor-nya nih masih cukup oke semua belum ada yang pecah atau retak di foger pastinya untuk kaca belakang dan kondisi di belakang nih masih cukup resisi jadi masih oke banget nih masih like new banget oke langsung kita intip di bagian interiornya nah ini di bagian dalamnya gue suka banget untuk bagian layout dashboard-nya karena dia terbagi dua layer seperti ini dan ada ambience-nya untuk di bagian cluster meter-nya lalu Alpin juga bawaan dari head unit double din-nya sisanya nih masih terkesan cukup oke dan kondisinya sih masih cukup apik ya nah ini di bagian atas juga ada rear entertain-nya yaitu Alpin dan ini cuma butuh dicuci dan dipoles lagi udah tampak baru nih buat temen-temen yang tertarik dengan Mazda Biante 2014 di depan kita nih Automatic Transmission dengan odometernya masih 54 ribuan eksteriornya B interior B mesin B di open di 150 juta rupiah jadi buat temen-temen yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id oke guys di depan kita ada yang menarik nih Fortuner Diesel D4D ya 148 jutaan kita coba cek aja dulu nih oke guys disini ada Fortuner G 2500 cc Diesel 2011 Automatic Transmission odometernya disini baru tertulis 50 ribuan nota pajaknya yang gak ada eksteriornya D nih interiornya masih B dan mesinnya terkategori C ada indikator ABS hidup tapi sisanya masih normal sudah full repaint di bagian bodi di open di 148 juta 500 kita coba cek oke Fortuner Diesel di depan kita ini 2011 kalau dilihat dari bagian eksteriornya catnya ini masih terkategori cukup walaupun sudah repaint ya butuh dipoles kembali headlamp, foglamp masih oke termasuk di bagian grill nih guys untuk di bagian velg masih OEM dari Toyotanya dengan kondisi pun masih layak pakai sekitar 50%an sisanya di bagian sen cangkang spiannya sudah gak ada roof railnya masih ada bawaannya dan sisanya kondisi masih cukup resisi di sisi sebelah kanannya coba kita cek di sisi satunya oke guys di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga masih terasa cukup sih kalau menurut gue dan di sen sebelah kirinya nih agak beda ya gak ada sennya jadi sudah gantian ya kiri dan kanannya terus talang air di bagian sebelah kiri depannya sudah pecah sisanya masih terkategori cukup hanya agak sedikit kusam aja coba kita cek di bagian belakang oke guys di bagian belakang dari Fortuner G ada 2 titik sensor parkir stoplamp masih oke di fogger pastinya kaca belakangnya dan kondisinya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue langsung coba kita cek di bagian interiurnya oke guys sedikit di bagian interiurnya untuk di jok ini masih trim bawaan pabrik ya dan kalau untuk di bagian konsol tengah dan armrest di door trimnya ini sudah ada wood panel sisanya ini mbak butuh di salon aja sedikit dan masih oke banget makanya interiurnya masih terkategori bravo atau B oke guys di depan kita ada Fortuner G di 4D ya 2011 otomatik transmission notap pajaknya yang gak ada dan disini odometer masih 50 ribuan sih cuman gue pikir agak meragukan ya eksteriornya delta interiornya bravo mesinnya di C di open di 148.500.000 teman-teman langsung cek aja di jba.co.id oke guys ini kita coba review mercedes-benz ini adalah mercedes-benz E 300 2012 otomatik transmission masuknya di 3000 cc warnanya coklat tua seperti ini odometer di 64 ribuan pajaknya mati di November 2020 nanti eksteriornya B interior B mesinnya di C di open di 174 juta rupiah kita coba kelilingin sebentar kalau di bagian depan grillnya masih oke headlampnya ini masih terbilang cukup oke sudah projector seperti ini dan di bagian bawahnya ada lampu ambience-nya sudah LED ya dan kondisinya masih terbilang cukup baik E 300 velgnya nih ini masih bawaan dari mercedes-nya dan kondisi bannya yang di depan nih kurang lebih sekitar 50% dan di belakang kurang lebih 60-65% bagian dari catnya nih masih terbilang cukup oke bodinya lempeng ya presisi semua kita cek di sisi sebelahnya oke guys ini di sisi sebelah kanannya kondisinya masih terbilang cukup rapi ya masih oke banget dengan harga 100 jutaan dan ini kondisinya masih terbilang oke menurut gue kita cek bagian belakangnya di bagian belakangnya pun juga masih terbilang cukup normal masih oke semuanya sudah divoger pastinya mobil-mobil Eropa seperti ini masih presisi stoplampnya masih terbilang cukup baik ya ini kalau gue bilang kondisinya masih terbilang cukup baik nih semuanya kita coba intip di bagian interiornya oke guys ini di bagian interiornya joknya kulit trim bawaan pabrikan dari mercedes-benennya masih oke banget konsol tengahnya masih bersih dan tidak ada tuas perseneleng ya karena E300 tuas persenelengnya dia ada di bagian kanan dari setir lalu di bagian door trimnya masih terbilang cukup oke kondisi dashboardnya masih bagus nih kalau menurut gue dan di bagian setirnya belum ada yang kusam jadi interior masih terbilang cukup oke jadi interior masih terbilang cukup oke nih menurut gue ya seperti ini ini adalah mercedes-benz E300 tahun 2012 ini masuknya 3000 cc ya warna coklat dan odometernya di 64 ribuan eksteriornya B interior B mesinnya di C pajaknya masih hidup sampai bulan 11 2020 nanti di open di 174 juta rupiah jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk mercedes-benz E300 ini ya ini ada mobil mewah lagi guys ini adalah mercedes-benz E200 tahun 2010 automatic transmission ini masuknya di 1800 cc ya seperti X-Taxi yang pernah gue review juga tapi disini bukan X-Taxi odometer di 57 ribuan dan pajaknya mati di bulan 9 2017 ini IPR banget nih 2017 pajak tahunannya cukup tinggi ya di open di 135 juta rupiah tapi kita cek aja dulu kalau dari segi eksterior catnya masih terbilang cukup oke headlampnya masih terbilang cukup oke jadi disini sudah proyektor dan masih multi reflektor di bagian foglampnya ini masih belum LED dia jadi masih multi reflektor seperti ini kondisi bagian sebelah kanan bodinya masih cukup oke velgnya masih bawaan dari mercedes-nya dan disini band depannya kondisinya kurang lebih sekitar 60% dan di belakangnya masih kondisi 70-75% kita cek di sisi satunya di sisi satunya kondisi bodinya masih terbilang cukup oke masih normal juga semuanya masih lempeng ya nah di bagian interior perbedaan sama E300 tuas persenelingnya masih ada di bagian konsol tengah lalu di bagian interior masih terbilang cukup oke joknya masih terbilang cukup baik door trimnya masih rapi dashboardnya juga masih terbilang oke dan belum ada kusam di bagian setir ataupun dashboard plafonnya hanya sedikit banget kotornya oke di bagian belakangnya pun juga masih terbilang cukup normal ya CGI Mercedes-Benz seperti ini tidak ada sensor parkir di bagian belakang karena dia sensor parkirnya ada di dalam langsung stop lampnya masih terbilang cukup baik dan ada sedikit bagian lecet di bagian lip sebelah bawah bumpernya dan ini sih masih oke sih kalau menurut gue hanya saja PR-nya di pajak ya oke guys ini adalah Mercedes-Benz E 200-2010 Automatic Transmission 1800 cc odometernya di 57 ribuan exterior B interior B mesinnya di C pajaknya ini mati di bulan September 2017 sayang banget ya di open di 135 juta rupiah langsung aja buat teman-teman yang tertarik cek di jba.co.id oke guys jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Relang JBA pada siang hari ini jangan lupa nih teman-teman cek di deskripsi video gue ini ada informasi menarik tentang JBA dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21 oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi, selamat siang selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum Wr. Wb see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax